Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengajarkan moderasi beragama bagi siswa madrasah ibtidaiyah Dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar anak-anak kita Misalnya tentang keberagaman budaya, banyaknya agama Dan juga bagaimana mengajarkan kepada mereka Untuk bisa bersilaturahim dengan sesama teman di sekitar Madrasah ibtidaiyah negeri Yogyakarta Dalam masa ta'aruf siswa madrasah Mengenalkan moderasi beragama melalui media virtual Harapannya anak-anak pada saatnya nanti memiliki karakter moderat Salam moderasi beragama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabarnya yang di rumah? Hari ini saya, Bulan, dan Bu Umami Hari ini kira-kira kita akan membahas apa ya Bu Umami? Kita akan membahas tentang hari besar agama yang ada di Indonesia Wah tentunya sangat menarik sekali ya teman-teman Kita akan mengenal atau mengetahui Berapa sih ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia Bu Umami, sebelum kita membahas tentang hari besar Pasti setiap agama memperingati hari besarnya masing-masing ya Tapi sebelum kita membahas tentang hari besar ada baiknya Kita mengetahui dulu ada beberapa agama sih yang diakui di Indonesia Kira-kira ada berapa agama ya Bu Umami? Di Indonesia ini karena negara yang negara demokratis ya Ada enam agama yang diakui di Indonesia Satunya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu Teman-teman Bu Umami tadi sudah menjelaskan tentang enam agama yang diakui di Indonesia Ya betul kan Bu Umami? Nah sekarang kita mulai ya membahas hari besar dari keenam agama tersebut Tapi sebelumnya apa sih sebenarnya hari besar itu? Apa sih ya Bu Umami hari besar itu? Hari besar itu hari yang sangat penting atau hari yang istimewa, spesial yang ada di setiap agama masing-masing Contohnya kalau Islam itu kan ada istri, ada istri, ada istri, benar lagi belakang ya Iya Nah sedangkan kalau di agama Kristen sama Katolik itu hari misalnya itu sama yaitu hari Raya Natal ya Hari Raya Natal yang biasanya jatuh tanggal 25 Desember Sedangkan kalau Hindu itu ada Hari Raya Nyepi Nah kalau Hindu itu Hari Raya Nyepi itu raminya di Bali nih Nah kalau Hari Raya Nyepi itu menariknya mereka itu menghentikan semua aktivitas Berarti sama sekali tidak ada kegiatan gitu ya Iya Tidak ada kegiatan gitu Terus kalau Buddha ya, kalau Buddha itu ada Hari Raya Waisak namanya Waisak biasanya itu yang ramai itu bibur budur Ya betul sekali, bibur budur Sedangkan yang terakhir nih ada penghucu Yang penghucu itu Hari Raya Nyepi Oh iya benar Dijentik dengan apa? Barangsa Barangsa Pasti suka nonton Barangsa nih Energi sekali sih Barangsa itu ya Kalau Implek tuh warnanya seru bau merah Oh bener banget Kalau banyak merah-merah Oh ini menjelak Implek nih gitu Tapi saya suka ketika kita merayakan Hari Raya Ilus itu Saya segera malam takjiran Oh iya Biasanya takjir kewiling kan ya Bu Mami Dia sempat mulang ada? Ada Biasanya gimana tuh? Biasanya mereka pasti ada kayak satu tim Satu tim nanti mereka menampilkan Hasil takjir kewilingi seperti apa Biasanya di depan pasti membawa obor kan Obor ya Terus nanti pasti ada kayak mobil pick up Yang nanti membawa terlalapan Apakah bukannya itu? Beduk Beduk Mungkin sama-sama ya teman-teman Di tempat teman-teman juga ada Tradisi lebaran yang menarik ya Yang bisa diceritakan gitu Terus selain Selain apa namanya Ketukat berkeliling Itu biasanya kita sering berbagi makanan juga ya Ya bener Kuel lebaran Biasanya kuel lebaran Dan ketupat sih ya Ketupat Ya Bu Mami Jadi kita membahas kuel lebaran ya Ya Nah Seperti biasanya Momen lebaran itu pasti diganti dengan banyak kue Kuel lebaran Biasanya Bu Mami Berbagi tidak Atau mengangkatkan kuel lebaran tersebut Dengan saudara Atau teman Atau siapa pun Biasanya kuel lebaran itu sering kan Berbagi ke saudara-saudaranya Terus ke tetangga Keteman mungkin Oh ya Teman-teman misalnya nih Ada tetangga Atau temannya yang Tidak merayakan kebaran gitu Mulai juga loh Berbagi ketemannya Banyak juga loh Teman-teman yang Tidak merayakan kebaran Tetapi mereka juga Mengusapkan selamat lebaran Kepada orang-orang di sana Kepada kita yang merayakan kebaran Oh ya Injahnya ya Jika kita bisa saling menghormati Jika kita saling menghargai Apapun agama yang dianut oleh teman kita Ya kan Bu Mami Ya betul sekali Karena Islam sendiri juga Merupakan agama yang rahmatan ala alami Artinya dia baik dan menghargai kepada setiap manusia Teman-teman tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk selalu berdoa Agar pandemi ini lekas berlalu Semoga terus ya belajarnya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa